Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judulnya yang udah kalian lihat dan sesuai dengan timenalnya Disini aku mau share skincare rutin yang cocok banget untuk kalian yang memiliki kulit kering Nah buat kalian yang memiliki kulit kering itu kadang suka gak nyaman gitu ya guys Kadang kulit wajah kita itu menjadi lebih kusam Terus kadang kalau misalnya kita pakai makeup, si foundationnya itu jadi lebih cepat pecah-pecah gitu Dan itu sama banget apa yang aku alami karena aku juga memiliki kulit kering So buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku So langsung aja kita mulai videonya Yang pertama, kalau misalnya kalian sering banget nonton video aku Itu sering banget nyebutin kulit aku itu adalah jenis kulit yang kering Nah kalau misalnya kalian sama banget kayak aku Jadi aku mau kasih tau ke kalian nih, kalian itu jangan terlalu terobsesi untuk glowing Terobsesi untuk mencerahkan kulit wajah kalian Tapi ternyata kulit wajah kalian itu bermasalah Misalnya kulit wajah kalian itu terlalu berminyak atau kulit wajah kalian itu terlalu kering Kalau misalnya kalian mau kulit wajah kalian itu cerah dan kulit wajah kalian itu glowing Kalian harus memastikan dulu bahwa skincare kalian itu cocok untuk kulit kering Karena kulit yang glowing atau kulit yang cerah itu biasanya timbul dari kulit yang sehat Skincare rutin aku yang pertama Biasanya aku membersihkan kulit wajah aku terlebih dahulu Dan sebelum aku menggunakan facial wash Biasanya aku menggunakan micellar water Nah kali ini aku pakai micellar water itu dari Emina Yang kurang lebih kayak gini tampilannya Emina Brax Tive Jadi sebelum kalian menggunakan facial wash Kalian wajib banget membersihkan makeup kalian terlebih dahulu Dan fungsi dari micellar water ini tuh Dia dapat mengangkat kotoran Dan juga dia dapat membantu Mengangkat makeup membandel Tanpa harus dibilas Micellar water drop cleanser dari Emina ini tuh Mengandung cleansing agent Dan juga mengandung summer plump Yang dapat mencerahkan kulit wajah kita Untuk cara pakenya ini sama aja Kayak micellar water pada umumnya Tapi biasanya itu aku pakai ini sebelum menggunakan facial wash Tapi kadang juga aku menggunakannya sesudah menggunakan facial wash Gimana kebutuhan aja Nah kalau misalnya udah Kalian tinggal taruh aja di kapas secukupnya Abis itu kalian tinggal oles-oles di wajah kalian Jadi fungsi dari micellar water ini tuh Selain dapat mengangkat kotoran dan makeup Si micellar water ini tuh dapat mencerahkan Dan juga dapat menyegarkan kulit wajah kita Lanjut lagi ke skincare aku yang kedua Nah skincare yang kedua ini aku menggunakan facial wash dari Wardah Ini aku pakai yang aloe vera Jadi ini tuh aloe vera hydramid facial wash Dan menurut aku ini cocok banget untuk kulit kering Karena dia ini tuh mengandung ekstra aloe vera dan juga hydramid Yang dapat menenangkan dan juga melembabkan kulit wajah kita Nah kenapa skincare facial wash aku aku percayakan sama Wardah aloe vera ini Karena seperti yang aku bilang tadi kulit wajah aku itu kan kering Nah si aloe vera dari Wardah ini tuh mengandung ekstra aloe vera hydramid Yang dapat menyegarkan dan juga melembabkan kulit wajah kita Oh iya untuk cara menggunakan pencuci muka atau facial wash dengan benar Itu aku udah pernah share videonya Jadi kalian tinggal tonton aja atau scroll videonya ke bawah Dan nanti linknya juga bakal aku taruh di description box Oh iya selain itu juga aloe vera hydramid facial wash ini tuh Mengandung triple hydrating complex Jadi perpaduan bahan pelembab pilihan dengan natural moisturizing factor Dan bantu memberikan kelembapan ekstra dan juga menenangkan Jadi kalau misalnya kalian kulit wajahnya itu kering Menurut aku ini bagus juga sih untuk mengantasi kulit wajah kita yang kering Dan ini tuh hasilnya bisa menyegarkan dan juga melembabkan kulit wajah aku Lanjut ke skincare yang ketiga Nah setelah aku menggunakan facial wash Biasanya kan kita menggunakan serum gitu ya guys Nah karena disini aku lagi gak pengen pake serum Dan aku juga mau rekomendasiin skincare yang murah tapi bagus untuk kulit kering Jadi aku disini pengen pake Wardah Dan ini tuh adalah Wardah Nature Daily Seaweed Primary Skin Hydrating Booster Dan ini tuh harganya murah banget sekitar Rp26.000 Jadi masih cocok banget di kalangan-kalangan ibu rumah tangga Atau di kalangan-kalangan mahasiswa yang budgetnya itu masih terbatas buat skincarean Jadi menurut aku ini bagus banget Oh iya fungsi dari si Primary Skin Hydrating Booster ini tuh Dia itu memiliki manfaat mengandung ekstra rumput laut pilihan yang dikenal bantu mempertahankan kondisi kulit normal Nah ini tuh mengandung Hydra Boost formula terdiri dari adenosine dan sodium PCA yang dikenal mampu membuat kulit terasa lembut, halus, dan tetap lembab Selain itu juga dia mengandung hyaluronic acid yang bahan aktif yang dikenal bantu menjaga kelembapan kulit Nah seperti yang kalian ketahui kalau misalnya kalian sering banget nonton video aku ada beberapa skincare yang mengandung hyaluronic acid Nah hyaluronic itu memang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita yang kering Nah untuk cara pakenya ini tuh sebenernya mirip-mirip banget sama toner gitu ya guys Bentuknya sama micellar water Tapi disini tuh ada cara pakenya Jadi cara pakenya itu kita cukup tepukan lembut secara merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan Jadi gunakan ini tuh sebelum pelembab dan hindari di kontak daerah mata Lanjut lagi ke skincare berikutnya Disini aku pake Wardah Aloe Vera Gel dan itu sering banget sih aku pake di video-video makeup atau di video-video skincare lainnya Karena ini tuh bener-bener favorit aku banget dan cocok banget untuk kulit kering Nah disini tuh ada bacaan Hydra Milk Multifunction Jadi ini tuh bisa kalian pake gak cuman di muka aja Kalian bisa pake di seluruh badan atau di area-area yang menurut kalian itu kering Nah guys kalau misalnya kalian itu pake serum Misalnya aku pengen pake serum gitu ya Nah kalian bisa pake setelah kalian menggunakan ini Jadi setelah kalian menggunakan Primary Skin Hydrating Booster itu kalian boleh pake serum Nah karena disini aku gak pake serum Jadi aku mau pake Aloe Vera Hydra Milk Multifunction Untuk cara pakenya ini sama aja sih guys Kayak kita pake pelembab-pelembab pada umumnya Dan yang aku suka itu dia karena mengandung ekstra Aloe Vera Jadi dapat memberikan kelembapan dan juga dapat menyegarkan kulit wajah kita Setelah aku menggunakan Wardah Aloe Vera Gel ini Biasanya aku pake lagi pelembab Untuk pelembabnya kalian bisa juga satu produk gitu dari Wardah Dan kalian bisa beli yang ada Aloe Vera nya juga Atau kalian bisa beli produk yang ada kandungan hyaluronic nya Tapi disini aku lagi suka banget pake Safi Kenapa aku suka banget pake Safi ini sebagai day cream aku sekarang-sekarang ini Karena menurut aku dia itu tidak memberikan efek yang bener-bener berminyak banget di kulit wajah aku yang kering Dan juga tidak memberikan efek yang bener-bener kering banget gitu loh guys Karena menurut aku si Safi day cream ini tuh masih cocok-cocok aja di kulit wajah aku yang kering Udah gitu dia memberikan efek yang mencerahkan Karena dia itu mengandung extra haba tusauda dan juga teknologi oksi white dan tabir surya Jadi ini tuh udah ada SVF 15 nya Selain itu juga aku udah pernah review tentang makeup remover dari Safi ini Kalian bisa klik linknya di description box atau kurang lebih thumbnailnya itu kayak gini Aku biasa pake pelembab itu sebelum aku menggunakan sunscreen Dan itu tuh diratain ke seluruh wajah Dan menurut aku pelembab itu juga penting banget Karena dia itu dapat melembabkan kulit wajah kita Dan juga dapat memberikan efek mencerahkan di kulit wajah kita Terus walaupun si Safi ini tuh ada SVF 15 nya Biasanya aku tetap menggunakan sunscreen Dan untuk sunscreen ini tuh udah pernah aku kasih tau gimana cara pakenya Dan kalian bisa klik juga linknya di description box Kurang lebih thumbnailnya itu kayak gini Dan ini aku masih tetep pake sunscreen dari Emina yang SVF 30 Karena menurut aku penggunaan sunscreen ini tuh penting banget Jadi untuk menghindari kulit wajah kita dari paparan sinar matahari secara langsung Itu deh guys tadi skincare-skincare yang menurut aku cocok banget untuk mengatasi kulit kering Dan selain itu juga ini kan pemilik kulit wajah yang kering ya guys Dan aku memilih rangkaian-rangkaian skincare tadi sebagai skincare routine aku Dan itu hasilnya bener-bener terbukti banget Karena kulit wajah aku itu menjadi lebih sehat Dan pastinya setelah kulit wajah aku sehat Kulit wajah aku itu keliatan lebih cerah dibandingkan sebelumnya Oke guys cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya And see you on my next video Bye ya Bye ya Bye ya